Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo main game 1 patchman tuh gue pengen Beropini lagi-lagi dan lagi Karena ini di awal bulan Dan ini juga belum gue bahas juga kekali Eh udah gue bahas belum sih bulan kemarin Kalo gak salah gue bahas ya Kalo gak salah ya Kalo gak salah inget Jadi itu ada paket yang wajib F2P Atau free player beli cuy Bentar ini kita ke kostum dulu Equip ada oranye gak? Equip gak ada oranye kita skip Jadi di paket tuh ada paket bulanan Mana ya? Mana ya? Mana ya? Ini apa sih? Ini apa? Oh rugi banget bos Mahal lagi Mana sih? Nah ini dia cuy Ini dia paket mark eksklusif Iya emang judulnya paket mark eksklusif Tapi isinya tuh ada Kupon rekrut eksklusif Lagi-lagi dan lagi gue ingetin Buat kalian yang free player kayak gue Itu wajib banget beli paket ini cuy Belinya berapa itu sebulan Kita dikasih cuma jatah 2 kali beli Jadi sikat aja semuanya Nah mantep Jadi sebulan tuh kita dapet ini secara beli cuy Jadi tuh walaupun judulnya kotak mark Tapi yang kita inser tuh sebenernya kupon rekrut eksklusif Untuk gaca keepsake limitednya cuy Ini doang sumpah Dan kenapa gue wajibkan beli? Karena cuma dari sini doang Kita bisa dapetin Atau kita bisa membeli Paket atau bukan paket sih Kupon rekrut eksklusif cuy Mau dari mana lagi gitu Kecuali dari event bulanannya ya Event bulanannya pun lo paling dapet cuman 3 biji atau 3 tiket Terus lo mau dapet dari mana lagi Mau sampai kapan lagi Lo kalau gak beli itu Lo bisa dapet keepsake limited cuy Asli menurut gue Itu ada 3 Gini gini Ada 3 Hal wajib Yang Harus di Apa ya Diprioritaskan Sebagai free player Apalagi free player itu wajib banget Menurut gue Salah satunya itu adalah Ini nomor 1 nih menurut gue ya Nomor 1 itu adalah black ticket Yang hadir di awal bulan Dan di tengah bulan Itu digunakan pake diamond Jadi wajib banget dibeli Jadi itu 2 Awal bulan 1 Di tengah bulan 1 Jadi 2 Yang terakhir itu ada 3 Salah satunya itu adalah ini cuy Ini adalah paket yang wajib dibeli Untuk para free player Kayak kita Kayak gue khususnya Kenapa wajib beli Karena kita bisa dapet Kupon rekrut eksklusif Untuk gacha keepsake limited SSR cuy Jadi lo udah mulai nabung Dari sekarang Jadi mau kapan lagi Kalau lo gak beli kayak gini Itu sampai Limitednya Moment Raider volumenya 7 Itu belum Mungkin belum bisa Untuk lo ikutan gacha Atau mungkin lo belum dapet Keepsake limited Yang lo pengen gitu Jadi apalagi free player Kita harus pandai-pandai Mengelola diamond kita Untuk beli apa dulu Untuk beli apa dulu Untuk beli apa dulu Jadi kalau udah ketiga tersebut Udah belum beli Ketiga hal tersebut Udah dibeli Kayak tiket black ticket Di awal bulan Serta di tengah bulan Udah disikat Atau udah cukup nih diamond Kira-kira kayak gue Hah cukup ini mah diamond Tengah bulan sama Awal bulan nanti Untuk beli black ticket Aman cuy Sisanya terserah Lo mau gacha hero Itu bebas Lo mau gacha port supply Itu terserah Lo mau gacha Buff kartu orange Misal Buff kartu orange Gini Kayak gini Lo mau digacain Itu Mau sombong dulu Ini gue Sombong amat Punya buff kartu Orang cuy Misal lo pengen gacha Kayak gini Ini kan pake diamond cuy Kalau lo pengen reset Pakai diamond Nanti lo gacha lagi Kalau Oh kurang bagus Reset lagi Jadi lo pake diamond Itu terserah Jadi yang penting Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Itu adalah black ticket Awal bulan Black ticket akhir bulan Black ticket akhir bulan Awal bulan Dan juga Kupon Atau Tadi paket ini Ini namanya paket apa sih Namanya paket apa sih Namanya Oh paket mark exclusive Walaupun namanya paket mark Tapi yang kita harapkan itu Cuman Kupon rekrut exclusive Menurut gue ini cuman bonus doang sih Ya lumayan lah Dapat mark level 4 Lumayan banget Disini gue akan pake aja Coba dapetnya apa Apa ini Mark stamp Menyerang kemungkinan di block Mayan Buat AOE Damage ultimate resist bertambah Resist damage ultimate bertambah Oh lumayan banget Buat kalian yang Karakter Karakter-karakter kalian Yang kalian khususkan Atau kalian gunakan Itu Untuk Skillnya Jadi misal Kalo yang kalian gunakan Karakter tersebut Itu cuman basic attacknya aja Itu lebih baik Jangan pake mark ini Karena mark ini tuh Menambahkan Ultimate Ultimate resist bertambah sebanyak 12% Jadi itu lumayan banget cuy Buat kalian Yang punya Namanya Atau punya karakter yang kalian gunakan Adalah ultimate nya Lalu gue akan Tadi ngapain lagi ya Gue lupa deh Gue tadinya pengen buka ini Talent 2 gue Ini belum gue buka Cuman ininya kurang Cok Aduh Cuman punya 1 Boss Gila kali Sikat Baik kok Ambil dulu 10 deh Kita cicil dulu Gue tadinya pengen buka ini Sumpah Buka ini tapi kok gak bisa Kurang Kocak Kocak Setelah membuat karakter pihak Ah Brust Gue gak main Brust Setelah target membuat Demake berkelanjutan Ini asli gue punya Anjir ini Anak kecil Berisik banget Sumpah depan rumah gue Gue karungin Lu bangke Diomelin Bapak-bapak Lu mampus Jadi balik lagi Jadi ini gue gak ngerti Ini kan Merage Gue kan mark Rage Gue level 5 ya Cuman keterangannya Setelah target membuat Demake berkelanjutan Demake berkelanjutan Ini kalo untuk Seorang garau Bagus gak sih Setau gue Demake berkelanjutan Cuman kayak zat asam doang Coba gue pake ya Nambah berapa 2000 doang Tapi kalo pake stem Stem ini adalah Kemungkinan di bloknya itu menurun Dia nambah lagi cuy Nambah 1000 Jadi ini level 5 Dengan stem level 4 Itu lebih baik Ini stem level 4 gitu Asli Dan ini gue bisa gak Astor blim kocak Ngapain coba Gue pengen naikin stem Ke level 5 Gak bisa ya Apalagi ya Stem gue ya Yang gue pengen cakaran Cakaran gue gak ada Kocak Satu dua Aduh gak bisa Gue pengen yang pedang Tuh pedang nih Kayak gini Ah Kocak gaming Kocak gaming Oh ini ada Ini ada cakaran co Eh naik whip aja Sorry ya bos Gua tuh jahat banget deh Sorry sorry Gue pake cakaran aja Cakaran naik gak Wah Mending stem aja Udah udah stem Wah stem naik tuh Naik 21 ribu tadi Gede banget Berarti stem co Berarti stem cocok nih Buat main Karakter seperti area of effect Karena kemungkinan di bloknya itu Menurun cuy Tadi kita baca lagi Kemungkinan Saat kita menyerang Saat kita menyerang Kemungkinan di bloknya itu Menurun Wah bagus banget sih Dan ini gue Kalo kombin bisa gak ke Bintang ini jadi 1 Jadi Oh kurang kurang cuy Padahal bisa ke bintang 5 ini Aduh Kocak Kocak 1 Terus ininya kurang 1 Kalo jadi 1 lagi Jebret Jadi level 3 Level 3 jadi level 4 Level 4 gue punya 3 biji Jadi level 5 Mark step gue Oke deh Nanti gue searching lagi aja Terus apalagi yang akan gue bahas Kayaknya gak ada yang baru ya cuy Defendnya juga belum ada yang baru Dan Nanti tanggal 4 4 Februari Kalo gak salah Gue baca ya Itu akan ada maintenance Aduh anjir Gue diingetin lagi Amal Gugetsu Kambing emang Gugetsu Jangan ngitin gue Apa gak Gugetsu Gue sedibet dah Gak ada event lagi cuy Mood gue langsung gak bener Ngeliat Gugetsu Aduh Kambing emang Gugetsu Udah gue ingetin lagi buat kalian Tanggal 4 Februari Itu ada maintenance Dari jam 12 Waktu Indonesia bagian barat Atau waktu server itu Jam 1 Diperkirakan 6 jam Jadi siap-siapin aja Paling abis maghrib Kalo gak sebelum maghrib OPM baru bisa dimainin lagi Dan event apa Atau ada pembaruan apa Itu coba kayak perbaikan-perbaikan Sama penambahan fitur Kita bisa swap Oke ada motor lewat Thank you Kita bisa swap 20 kali Ketika kita ngelawan monster Misal kayak gini Kalo kalian yang belum tau Tapi gue gak tau syaratnya apa ya Ini bisa kayak cari ini Ini masih loket ya Kocak gak pengen gue cari Nah kita bisa cari ini Ini kita sweep nih Nah Kita sweep Bentar Nah disitu kan ada clear 1 Clear 10 Nah nanti katanya Atau keterangan di maintenance nya Itu setelah maintenance Ada clear atau sweep 20 kali coi Jadi lebih cepat Lebih menghemat waktu kalian Dibanding klik 10 kali 10 kali 10 kali Jadi lo bisa langsung Tek 20 kali Asalkan Energi kalian cukup Jadi menurut gue itu Sangat membantu banget Buat gue Apalagi yang suka Cari-cari material Untuk naikin karakter-karakter gue Untuk naik ke merah Oke Jadi segini aja video gue kali ini Dan semoga aja Pembantu kalian yang belum tau Informasi mengenai ada loh Ini barang yang harus lo beli Paket yang harus lo beli Apalagi kita sebagai free player Wajib banget menurut gue Hukumnya wajib Wajib Untuk kalian beli Yaitu paket mark eksklusif Walaupun judulnya mark Tapi yang kita install adalah Kupon rekrut eksklusifnya aja Dan kalau lo suka Lo boleh deh Like video gue Kalau lo gak suka Lo juga boleh dislike video gue Dan jangan lupa untuk di share Ke teman-teman kalian Biar yang nonton video gue Makin banyak lagi itu Tungguin aja Nanti gue akan gaca Tapi bukan gaca hero lagi Gue sedih udah Gue sedih gue akan gaca tiket PPP real time gue Karena kemarin banyak banget Yang minta gaca aja Katanya Happy Gaming yang gue kenal Ada Happy Gaming yang selalu gaca Siapang Siapang jago Jadi nanti gue akan gaca Tungguin aja Dan gue ucapin thank you banget Buat lo yang udah nyempetin waktunya Buat nonton video gue Jadi gue pemilik Happy Gaming mau cabut dulu Dan di akhir video gue ucapin Bye bye Teman-teman semua Sampai jumpa